Pertanyaan lagi, Ustaz bagaimana kalau suamiku ngambek malam hari, apakah saya dilaknat oleh Allah? Ada hadith nabi itu, siapa suami yang mengajak istrinya ke kamar, dalam arti yang serius, terus istrinya menolak tanpa alasan yang masuk akal, yang diterima syarak, lalu suaminya menokok-nokok. Ya, kalau sesuai pertanyaan ini ngambek, maka dilaknat oleh Allah sampai subuh wanita itu. Itu kalau suaminya mengajak, istrinya menolak. Ini saya benceng memahami ini pertanyaan dalam arti umum. Ini kalau ngambeknya suami karena ada permintaan itu dan tidak dipenuhi, maka istrinya dilaknat sampai subuh. Tapi kalau suaminya ngambek tanpa alasan, tidak ada angin, tiba-tiba hujan, memang dia tukang ngambek, tukang marah apa, ya tidak. Jadi, tidak kutahu juga sebabnya Ustaz, nah langsung saja marah-marah, kerjanya begitu. Nah, itu tidak termasuk karena bukan ngambeknya bukan disebabkan karena si istri, tapi ngambeknya karena memang laki-lakinya ini tukang ngambek, ya tukang marah. Jadi, yang dimasuk dengan Allah dan malaikatnya melaknat wanita itu adalah kalau suaminya meminta atau mengajak ke tempat tidur dan istrinya menolak dan menolaknya juga tanpa alasan yang masuk akal. Nah, kalau itu barulah dilaknat. Tapi kalau kondisinya dia ngambek karena sedikit-sedikit saja, mau nonton, nambat lagi, mau apa, wak. Ini, jangan-jangan suaminya ini semuanya perempuan yang operasi plastik, ya. Jadi, untuk para suami jangan suka marah lah di rumah. Tidak boleh. Nabi itu, Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, Aisyah, apa yang paling berkesan pada diri suamimu? Aisyah mengatakan semuanya berkesan. Coba. Jadi, mari jadi suami jangan suka marah-marah. Jangan suka ngambek. Jangan suka mojok. Malah suami harus lebih dewasa. Justru istri itu yang biasa marah. Suami yang menghibur. Tapi, secara umum dalam kehidupan rumah tangga itu biasa lah. Ya, namanya rumah tangga, kadang ada-ada saja masalah yang tidak bisa selesai dengan diskusi. Tapi akan selesai dengan diam. Nah, itu tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang bertanya ini dan kita semua, rumah tangganya, Sakinah, Mawadda, Warahmah. Wallahu'alam Bissawab.